Hu'aha, hu'aha U'aha, hu'aha U'aha, hu'aha U'aha, hu'aha U'aha, hu'aha Al-Fatihah 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 Kita makin dekat dengan Allah Aja Wajalah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang wusul kepada Allah Aja Wajalah, amin ya Rabbal Alamin. Lihur mati Guru Mulyadi bersama Guru Tarwiji, Guru-guru yang lain, terima kasih, Alhamdulillah. Mudah-mudahan piang seberataan sehat apian yang hadir juga mudah-mudahan terkabul hajatnya sehat dan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan usaha piang berhasil, mudah-mudahan menyumbang malam ini juga para penyumbang wadai, ada keluarga Ibu Udin, Haji Udin, Ibu Parah, Ibu Sudarto, bukan Ibu lah Sudarto tuh, Bapak-Bapak Sudarto, sekeluarga, Nasi Padang, adakah Nasi Padang? Ini jaga-jaga kalau bulik lah, hati-hati, bulik kan ada dapat lagi kita, Nasi Padang, Nasi Padang Simpang Raya, Nasi Padang Tanjung Indah Kayu Tangi, Nasi Padang, Elok Besama Kampung Melayu, Nasi Padang Apakah pulang lah, Nasi Talib ada jualan, Nasi Apakah tuh orang membawakan? Mudah-mudahan beberakat semuanya yang menyumbang, yang membawakan taksi, membawakan apa, kendaraan juga mudah-mudahan beberakat semuanya lah. Mudah-mudahan tetap hatinya lapang dan istiqomah, itu tandanya tajali Allah pada diri mereka-mereka itu ada tajali. Tajali apa? Kasih sayang Allah aja, aja wajalah, tajali rahman rahim Allah aja wajalah. Nah itu bahasa ketuhanan. Dalam itihapul akabir. Palu ini wajah, 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 pes. Di kampung disuruh orang jadi imam, ayo wajah, sekalinya mengerjakan sembahyang capat banar. Dih, habis sembahyang ditanyainya orang, kenapa jadi sembahyang, sembahyang bi-imam menda itu capat banar? Mau baca pateha, mau baca pateha langsung aja, gak apa, rokok sujud. Kenapa aja orang? Jadi jar palo yang jawab, jadi jar palo yang jawab, aku nih malas aku kalau lawas-lawas, sembahyang nih kalau lawas-lawas, sempet setan mengganggu ku, jadi sepadangan setan berselawar berbaju, aku sudah tonton sepajangnya. Alasan dikasak aja lah. Iya kah? Jadi di dalam beragama itu kadang ada alasan, kadang ada dikasak, kadang ada dalam agama itu selalu ada dalil. Selalu menggunakan dalil, dalil, alasan-alasan. Cuma masalahnya banyak orang tidak tahu dalilnya, iyalah. Karena dalil itu sendiri, dalil itu artinya petunjuk. Dalil itu petunjuk seperti ayat Al-Quran atau hadis. Itu hanya jalan untuk menuju kita. Ya kan Al-Quran itu kan jalan, tariqah bagi kita, iyalah. Untuk menuju siapa? Menuju Allah. Allah supaya kita mengerti Allah melihat apa? Quran dan hak. Hadisnya ke sana juga lah. Pada Allah aja wajah. Guru-pangguru itu jalan, ya. Jadi yang bertemu guru, yang lincah ya, ya. Maksudnya, ya. Jalan kita menuju kepada Allah aja. Jawab jalan. Dalam menakib saya Abdul Qadir Jalani. Nah, sedikit lah, sedikit ya. Waruwa. Diriweyitkan. Ada seorang Nasrani. Dia adalah ahli sihir. Dia memiliki kekuatan bersama setannya. Artinya dia mendapsarkan kekuatan pada saya setan. Pada zaman saya Abdul Qadir Jalani. Kilalahu. Kemudian berkatalah setannya kepada dirinya. Kepada si tukang sihir tadi tuh. Inna seh Abdul Qadir Jalani. Iyatiru pilhawah. Kamu tahulah. Seh Abdul Qadir Jalani. Itu bisa terbang. Wah, iyalah jalan sahir tadi tuh. Kola. Wa'ana'atiru. Aku pun bisa terbang. Ujar si siapa nih? Tukang sihir itu itu. Pater sahir pilhawah. Kemudian tukang sihir ini pun terbang. Di udara. Wa'amahro. Minpau kisih Abdul Qadir Jalani. Pada waktu itu pas lewat. Di rumah seh. Lewat ke rumah seh. Pakako jeseh na'lahu. Warumahu bihi patro na'lahu. Patro na'la pa'asobah sahir. Melihat itu seh. Melihat seh diambilkan seh. Anu sandal seh. Yang kemarin sandal apa? Sandal kayu kah? Lemperakan seh. Dia lemperakan seh. Warumahu bihi. Seh pun melemparkan sandal itu. Patro na'la. Maka. Terbanglah sandal itu ke udara. Patro na'lu ya. Pak asobah sahir mengenai si. Penyihir itu. Pa'waka alal ardi ma'itan. Maka tukang siri itu jatuh dan mati di tanah. Ini kejadian pada masa seh Abdul Qadir Jalani. Kenapa demikian bisa begitu? Begitu cepatnya keadaan itu. Jadi karamah itu kadang tidak memerlukan bacaan lagi. Terjadi sedemikian rupa refleksi. Begitu pian berjalan ada ular mematuk pian. Ularnya yang mati. Lain pian yang mati. Iyalah. Pian sendiri tidak sempat berbacaan. Iyalah. Kalau pun ada ular berbacaan dulu na'jar. Atau melihat hantu. Nah hantu ini jelas. Apa semua guru madahkan na'jar. Pas ada hantu. Hantu kuntilanak. Pak Lui pas melihat hantu kuntilanak. Dibaca Pak Lui. Allah mabariklah na'pimah. Rojak tanah wakina aja. Banar. Baca anak makan. Buka hantu kuntilanaknya. Kenapa buka aja terbus. Jadi bacaan itu. Sekalinya hantunya takutan dimakan Pak Lui. Lah. Nah. Ngetahkan bila bertemu hantu. Bacakan Allah mabariklah na'pimah. Rojak tanah. Lah. Nah artinya bukan karena bacaan kamu. Tapi jiwa kamu. Jadi hantu itu. Takut dengan jiwa pian. Nah. Ulun berikan contoh. Ada satu kalimat. Yang kalimat itu tidak. Tidak berupa bacaan yang kita baca. Tapi memiliki fungsi yang sangat besar sekali. Kuat sekali. Menjadi kekuatan yang luar biasa pada batin. Ulun ceritakan. Ulun ambilkan dalam kitab. Nuzhatul Mutakin. Kitab Nuzhatul Mutakin ini adalah kitab Sarah Riyadus Salihin. Sarah penjelasan dari kitab Riyadus. Riyadus Salihin. Karangan Imam Nawawi Al Magdasi. Nah sedikitlah. 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 Malah. Ulun anak band ada ampinah cuma. Terlanjur, tersambet sudah kisah. Kayak apa nih diterusakan kakak tak? Anak bandangan ulun ringkas saja. Nah paling ringkas. Di antara yang ringkas semua ya. Ini panjang mana nah. Nah biar gak ada percaya nah. Nah. Nah panjang gak tak? Nah. Nak intinya aja kelah. Nah. Nah. Wa'an Abi Abdirrahman Abdillah Ibni Umar Ibnu Khatab Radiallahu Anu. Ini ilmunah. Untuk mana nih bila dapat mendengar nih. Kola samitu Rasulullah SAW. Rasulullah bercerita ujar Umar bin Khatab. Makanya Umar bin Khatab ini ilmunya termasuk tinggi. Eh tinggi banar baik. Malaikat jadi Mamai Zidin. Piengin boleh aja Mamai Malaikat asal melihat lon Malaikatnya. Namun kadang melihat lon Malaikatnya padahal orang gila benar ya. Bepender sorangan. Ujar Rasulullah intalka salah sata naparin. Berlalulah ada tiga orang melakukan perjalanan. Miman karena koblakum hatta awa humul mabitu ila gorin pada kaluhan. Satu saat mereka melakukan perjalanan. Tiga orang pemuda ini. Di tengah jalan. Hujan. Maka mereka mencati perlindungan. Nah di Arab sana perlindungan itu biasanya adalah guha. Kalau kita disini banyak pohon besar kan. Kalau disana guha. Masuklah mereka ke dalam guha. Panhadarat suhratun. Nah tiba-tiba bergeserlah suhratun batu besar. Minal Jabali dari gunung jatuh. Pasadat alai himalgar. Menutup pintu guha. Nah apa-apa? Betiga masuk dalam guha. Tidak bisa keluar. Didorong oleh betiga enggak bisa juga. Nah kayak pak. Ya enggak ada kawan jin. Kawan minta dorong ya lah. Ini jin enggak ada tahu juga. Kami ingin tak urung lawas itu dalam kurungan. Ya jin enggak ada enggak keluar. Ada kisah gue. Ada kisah. Neng laki ini muar bana lo neng bini. Kenapa bininya nih? Anu bore. Pemamayan orangnya. Suatu hari. Neng laki ini ditunjuk lo. Neng laki ini ke dalam mana? Ke dalam sumur. Ada sumur di ikat rumah. Karing hati-hati. Pian neng bisi sumur. Karing di ikat rumah. Kalau tunjuk laki pian. Neng bini ini pemamayan lo naki. Bore. Sekalinya ambas di Tegurong konstitu tuh gue. Luar sekalinya ano. Keluar jin dari sumur nih. Acak pinggang jin. Bumamai lo neng suami. Kenapa nyawa masuk akan sini jar? Ini tempatnya sudah nyaman banget. Bagi gue aja jin tuh. Kenapa nyawa masuk akan? Kenapa jar? Itu kan masuk akan dimamainya. Aku dibawanya jar. Jin juga takutkan. Alau nginin pemamayannya. Tih hati-hati gue laki-laki gue. Mama aja rencaki. Ini takutannya. Eh kadalah. Terbaliklah. Ini itu tutup gue. Lalu nang pertama berdoa lan Tuhan. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Allahu makanali abuani saikani kabiran. Aku memiliki dua orang tua. Uluni bakti banan. Bahasa banjar aja sudah. Uluni bakti banan dua orang tua. Ulun beri makan dia. Ulun beri nginum susunya. Kalau disana makanan susu, keju, roti lah. Kalau kita sini singkong, ya lah. Bahkan suatu saat. Ulun bulik agak malam. Rupanya kedua orang tua ulun. Anoh. Teguring. Tertidur. Ulun pun menunggu. Maka makanan itu tidak ulun beri makan kepada keluarga ulun. Karena hanya menunggu. Orang tua. Ya Allah jika. Itu baik bagi ulun. Ulun ikhlas melakukannya. Geserakan batu ini. Tergeser pakai batu ini bergarak. Tapi kena keluar. Enang satu lagi. Enang satu lagi. Ada seorang pemuda. Ya Allah. Ringkas aja sudah. Dulu ulun. Sampai ini berduit banar. Ada sepupu ulun. Waktu itu musim pacak klik. Datang ke tempat ulun. Minta bantuan. Gandum. Dan uang. Ulun mau bantu. Tapi syaratnya hakun. Berjinah dengan ulun. Nah. Akhirnya si sepupu ulun itu. Sepupu ulun itu mau. Asal dapat duit dan gandum. Dan ulun pun setuju. Ketika ulun tak menjinahinya. Si perempuan itu berkata sepupu ulun itu. Itakullah katanya. Takutlah kepada Allah. Begitu mendengar setak. Nama Allah disebut itu. Tinggulah takutku. Maka ulun berikan uang itu semuanya. Gandum itu. Ulun pun tidak melakukan apa-apa kepadanya. Ulun ikhlas memberikan semua itu kepadanya. Geserakan ya Allah. Begeserlah di bayi batu itu. Tapi karena keluar itu tiga. Yang terakhir. Rupanya yang terakhir ini bos-bos kambing. Waqaulah salis. Allahumma stajartu ajrahu. Wa ataituhum. Ajrahum. Ada di antara anak buahnya. Gajihnya minta simpanakan. Disimpanakannya. Sakalnya anak buahnya ini. Beberapa waktu kemudian. Gajih tidak diambil. Orangnya hilang. Kemana kau pergi. Karena uang gajihnya itu. Dikumpulkan oleh bos kambing ini banyak. Akhirnya dibelikannya kambing lain. Dipeliharkannya makin banyak kambing ini. Beberapa tahun kemudian kembali. Anu nih. Nah. Anak buahnya tadi tuh. Minta upah. Mana aja upah. Ayo. Dikasihnya ini. Nah upah ikan. Ternyata kambingnya sempanyakan. Hampir menyamai dengan. Apa. Peteranakan bos citar itu. Diambilnya lah oleh anak buahnya itu. Berterima kasih kalau ada juga. Yang merasa ambil hak aja. Ya Allah jika itu. Ikhlas sambal lakukan. Geserakan batu. Begeser. Nah. Kawa akhirnya keluar lalu tiga ini. Mutapakun. Alih hadis Imam Bukhari dan Muslim. Apa kisah ini. Nah terakhir. Supaya dapat amalan. Biar. Apa aja dalam hidup ini berupa kebaikan. Dapat kita jadikan. Alasan kita berdoa. Dapat kita jadikan. Amal kekuatan doa kita. Misal. Biar. Sampit banar jeki. Ya Allah. Sugihakan bang hamba nah. Banyak dipang rejeki hamba nah. Karena hamba setiap malam minggu. Kemajistah alim nurullah. Di rawas arina ya Allah. Nah. Jika itu amal yang baik ya Allah. Menuntut ilmu itu baik ya Allah. Bukakan rejeki hamba ya Allah. Misal. Atau sakitkah penyakitkah. Sakit apakah. Doakan kalimat itu ya Allah. Berangkat hamba. Sehat akan mulut ya Allah. Sesehat-sehatnya. Kayak Superman ya Allah. Kenapa Pak. Pas. Misi anak namanya Superman ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Silahkan berdoa. Bertawasul dengan apa saja kebaikan. Itu adalah sangat baik. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahu'l mu'afiq ila'u wa'ami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Jikri, Pak Alam Anahu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah-u Allah. Allah-u Allah. Kufatah 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 Kusama 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 Kuahat Ahad 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 Ilaman Kufatah Ilaman Wahu Yahu La'ilaha Illallah Al-Fatihah 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 Salim lana ya Allah Waj'alna ma'an nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa awladina Alhamdulillah Rabbana atina Pid dunia hasanah Wabil akhirati hasanah Tawakina ajaban Wasallahu ala sayyidina Wa nabina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Subhanahu alaihi wa sallam Wa ala ala al-ra'al